Intro Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar La ilaha illallah, la hawla wa la qubata illa billah fil aliyyil azim Bismillahirrahmanirrahim Aku ada kemuasa disini Kenapa kau ganggu di tukunganku? Kau ganggu do malu Belum lama ini warga Kalimantan Timur Khususnya kecamatan Mora Jawa Kembali digegirkan dengan penerkaman seekor buaya terhadap manusia Menurut pemberitaan yang beredar Korban Suprianto adalah seorang pawang buaya Yang dengan sengaja masuk ke dalam sungai Untuk melakukan ritual pengembalian jenazah korban sebelumnya Namun tidak semua niat baik berujung manis Nyawa Suprianto harus melayang melalui cara yang sama Dengan korban Arjuna yang hendak ia selamatkan Tim kami pun memutuskan untuk berangkat ke lokasi kejadian Di Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Untuk mencari informasi mendalam Terkait peristiwa yang telah menewaskan dua nyawa Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam ini Kalah kamu sama saya Wah, ini gak bisa nih, gak bisa nih Lu curang loh Masa raja gue kalah sama pion? Kamu tuh yang curang Main catur sama saya gak pernah kalah Aduh gak bisa, ulang, ulang, ulang Ini disabilitas gue jadi yang terganggu nih gara-gara lu Eh, Pul Disabilitas itu sebutan buat orang penyedang cacat Kalau yang kamu maksud tentang harga diri Itu namanya kredibilitas Oh, emang udah diganti ya? Dari dulu Eh, eh, eh Kamu mancatur-mancatur Kakinya tuh jangan ditaruh di air begitu Nanti digigit buaya, kok kok rasa Hah, lemit-mit Di sungai ini mana ada buaya Iya, ngeyel, kamu kalau dibilangin Sebelum kejadian ini sih dia baik Baiknya tuh kayak Dimana gak seperti biasanya gitu Itu nah, itu tiga hari berturut-turut Kalau saya nyaku di halaman, ditungguin Eh, sudah katanya Abis dirahat Sampai nanti sakit Gak ada lagi yang menjagain Wih, mami rajin bener Ini nih, yang bikin papi tambah cinta Eh, papi udah tua Masih aja ngegombal Gini Ya, papi tuh dulu sama sekali Gak pernah kepikiran bakal punya keluarga sendiri Tapi nyatanya sekarang Tuh, lihat Alhamdulillah dikasih berkecukupan sama Allah Ini tuh berkat Papi kerja keras papi selama ini Papi udah ke Sulawesi Udah ke Sumatra Buat ngobatin orang Mami, mami Ya, mami bisa aja Sih, papi bau eh Papi banti sana Mami mau nyapu aja Rapin, rapin Ayo cepetan Sabar Ayo, kalian mau aja makan Sabar, atuh Tinggal sini aja deh Eh, adik-adik Mau kemana? Main, bang Eh, ingat Mainin jangan di pinggir sungai ya Siang Hati-hati Siang Ayo, ben Ayo, ben Ayo, cepetan Jadi lambat banget Eh, men Apaan sih? Eh, gue gak ikut jaga ya Aku istirahatnya di pos Mantuk banget nih Eh, gak bisa begitu Pokoknya kamu harus ikut saya Kita jalan ke Jeti bareng-bareng Enak aja mau tidur di pos Hah? Itu-itu, men Apalah bisa, cool Apaan, men Kayak mata, mit Tidak air Yang mana? Itu kau nyala-nyala matanya, no Aduh, mit Jangan-jangan Waluk disebelah lagi Eh, gak usah takut Gak usah khawatir Dia kan di air Kita di atas Lagi, pula Selama ada summit Semua urusan beres Rest, rest, rest Belum begitu aja Kamu takut, cool Bukan begitu, cool Cool Kalau dihitung-hitung Berapa tahun ini Mungkin lebih 27-an orang Kalau dalam satu tahun ini Kitar 4 orang Sama kemarin termasuk Adik sepupu saya juga Ayo dong, Jok Ayo dong, Jok Aku jagain bareng-bareng kalian dulu nih Eh, sini dong, amai Gak ada apa-apa, Jun Iya, iya Ayo dong, Jok Terima kasih. 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 Bi, Bi, bangun, Bi. Bangun, Bi. Bangun, Bi. Bangun. Terima kasih. Bi, Bi. Aitude, Bi, bangun, Bi. Bi, Bi, Game, Bi. Muara Jawa merupakan daerah kejamatan dari Kabupaten Kutai Kartanegara di wilayah Kalimantan Timur. Letaknya yang berada di pesisir Selat Makassar dan dilintasi oleh Sungai Mahakam membuat Muara Jawa memiliki sejumlah pulau-pulau yang tidak berpengkuni. Aktivitas masyarakatnya pun sebagian besar bersinggungan dengan air, seperti nelayan, juga pekerja di perusahaan sumber daya alam, seperti perusahaan batu bara dan migas multinasional. Namun tidak dapat dipungkiri, masyarakat setempat khususnya yang kerap beraktifitas di perairan masih dirundung rasa ketakutan yang luar biasa. Karena disanalah habitat hewan buas buaya menetap. Ya saya temukan memang yang di air ini banyak kemarin, terus saya komunikasi sama yang di air sampai jam 2 malam. Jangan berisik. Iya, Pak. Maaf. Eh, Paul. Pak, biar statir itu tuannya lama banget. Nggak kelar-kelar. Sabar. Biar yang dipayangnya kerja dulu, jadi ganggu. Matt, matikan statir kamu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Kita belum, maksudnya belum dikasih gitu. Iya, akhirnya saya mundur, maksudnya pulang dulu ke rumah. Nanti rencananya besok habis Johor sama baru berangkat lagi. Gimana, Pak? Sampai jam 2 siang besok, jangan ada yang masuk ke air, ya? Lebih baik sampai mereka kita kasih makan. Tolong kasih tahu semua warga. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Kelihatannya mereka sangat marah. Hah? Dengan ringan kata kasih makan, jadi gimana gitu, ya? Hah, lu sama hatu lu berani. Amu buaya lu takut. Eh, Paul. Di mana-mana orang takut sama buaya, Paul. Gimana sih kamu? Udah, ini kita ikut mbak Yan, yuk. Udah, ayo, Pak. Lalu burung gagak itu di atas kan rame itu terbang-terbangan. Orang yang melihat kan aneh. Mukanya juga sudah pucat. Tapi kan saya nggak perhatikan ada apa. Mi, 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 kenapa sih, mi? Berasaan mami nggak enak. Putu papi kenapa itu, mi? Ini kesenggol mami tadi. Ya Allah, berasaan apa ini? Ya! Ini kayaknya di sini, lihat nih. Ini kalau kita nyari dari atas doang, nggak bakal ketemu. Enaknya tuh ya. Kita naik pelahu, kita susurin sungai. Ih, nggak mungkin. Mau jadi korban berikutnya. Bahaya itu. Iya. Pak Yani juga menghimbau. Warga jangan ada yang turun ke air. Eh, menurut Pak Supri gimana, Pak? Sementara kita susuri saja dulu di sini. Saya yakin. Buaya-buaya itu pasti punya tempat khusus untuk menyembunyikan korban-korbannya. Karena kejadian seperti ini, bukan baru sekali. Tuh, Tenteng Kong, mati sih. Mati nih. Ini bisa aja juga nih. Kenapa, kenapa? Mati, Pak. Bateranya abis sekali. Enggak. No, no. Eh, eh, itu kenapa tuh? Eh, eh, temannya, temannya. Pegangin, pegangin. Ada yang, ada yang, ada yang. Naik, 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 naik. Naik, naik, naik. Kita pulang sekarang. Mas, jadi mas Oh, sampai Oh, ini Kasian Iya, Mit Sampai mati Mati lagi Yang jelas ada perbedaan Apalagi kita tempat lihat bentuknya Kalau yang mitik itu Jari depannya Lima Kalau yang biasa empat Iya, terus kita komunikasi secara gaib Yang mitik dia tahu Tapi kalau yang biasa Kita bicara secara mitik Dia tidak paham Cuma yang bisa membedakan Kalau kita dari jauh Cuma mata Iya, matanya itu Kalau yang mitik Seperti mata manusia Kejadian penerkaman oleh buaya Bukanlah hal yang baru lagi Di daerah Muara Jawa Pasalnya Tercatat tahun 2017 Hingga saat ini Sudah ada 27 korban jiwa Di wilayah setempat Para penduduk meyakini Terdapat dua jenis buaya Di Muara Jawa Yakni Buaya alam Seperti pada umumnya Dan Buaya mistis Secara bentuk fisik Keduanya hampir sama Hanya saja Buaya mistis memiliki warna tubuh yang lebih gelap Dan jumlah jari kaki Sebanyak lima Sedangkan Buaya alam biasa Hanya memiliki jumlah jari kaki empat saja Keduanya sama-sama mahluk pemangsa atau predator Akan tetapi Buaya mistis dikatakan Tidak akan menghabisi korban sekejam buaya alam Hal ini Terbukti pada jasad Arjuna dan Suprianto Yang ditemukan masih dalam keadaan utuh Tidak tercabik-cabik Seperti korban lain yang diserang buaya alam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kata gue sih kita kali ini salah ya Kita udah ngambil tempat lahan mereka Ya migasnya Batu bara Segala macem dah Tuh umben Otakmu pinter Kadang-kadang Tapi kalo gue pikir Iya juga ya Bidi gue di rumah masak Pake migas Motor gue juga kalo jalan kan Pake migas juga Betul Betul Aduh Ini saya Ini saya Supri Suprianto Beneran pak Pak Supri ngagetin aja Mukanya pucat banget Iya Kalian tau dimana rumah Arjuna? Tau pak Tau pak Antarkan saya kesana Oh Ayo Ayo Nah begitu sampai tempat orang tuanya Dia permisi dengan orang tuanya Orang tuanya juga dalam matian Sangat bersyukur Karena ada orang yang mau menolong Ya jadi begitu pak Maksud tujuan saya kesini Ingin membantu Bapak dan keluarga Untuk menemukan Jasad Arjuna Iya pak Siapa sih pak Orangnya yang Tidak senang Jika ada orang yang Mau membantu Untuk menemukan Jinase anak saya pak Hanya Jika saya harus Membeli uputi Saya itu Tidak bisa pak Tidak usah pak Tidak usah Saya terus membantu Ya Saya juga tidak bisa menjanjikan Apakah saya bisa menemukan Jasad Arjuna Atau tidak Tapi Ya saya ingin mencoba Untuk membantu keluarga bapak Saya juga seorang ayah pak Putra saya Kemungkinan seusia Dengan putra bapak Kalau begitu Saya ucapkan Terima kasih banyak Pak Supri Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Jadi gimana pak Supri Jadi gini Jadi gini Nantinya saya akan turun ke air Karena Sebenarnya Anaknya Pak Ansar ini Arjuna Sudah gak ada disini Dia saatnya sudah dibawa ke laut Tapi ya Saya pikir Harus tetap ada yang mencoba untuk turun ke air Astaghfirullahaladzim Ada apa sih? Enggak Gak ada apa-apa Perasaan aku gak enak deh Kamu dengar suara burung gagak gak sih? Enggak Mi Beneran? Serius Mi? Suara burung dari mana sih itu? Kamu siapa? Siapa sih Mi? Di sebelah kamu itu kamu siapa? Siapa? Itu siapa sih di sebelah kamu? Itu siapa? Masa tiba di JT Al-Mahrum ini Al-Mahrum Supri Langsung buka baju Lepas sendal Memang terjentuh kita lihat Karena kita ada disitu Ya seolah dia ritual lah Di dalam air itu Habis sendal lama kemudian Dia panggil itu Buaya memang datang Eh Mi Apa sih? Yakin Pak Supri muternya? Ya iya Tapi gak apa-apa Enggak usah khawatir Pas Supri ini orang sakti Aku ya gak yakin Ini kan kun bidangnya dia Pak Yani sendiri aja Yang alihnya aja gak berani turun Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Terima kasih telah menonton 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 Arjuna Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah kalau supply itu dapat sekitar jam 1 malam, hari Senin itu. Nah pada saat itu kondisinya memang ayatin utuh, utuh dari dalam hatian tidak ada hilang dari tubuhnya pun tidak ada utuh, jadi utuh bahkan kalau Arjuna itu malah kita angkat, diangkat orang itu kita masih darah segar. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.